Oke saya yakin lo sudah punya jawaban untuk latihan soal ini ya Karena latihan soal ini cukup relatif gampang Dan sudah pernah kita bahas di contoh soalnya Nah mungkin disini cuma hanya beda redaksinya saja Tuh soal ujian nasional tahun 2012 Ada rangkaian RLC disusun seperti gambar Gelombang sinus yang dihasilkan ketika XL nya lebih besar dari XC Nah itu disitulah kata kuncinya atau redaksi yang dibeda-bedainnya Artinya kamu atau lo kudu sudah ngerti ini Ketika XL nya lebih gede daripada M3 Oke itu kartu om XL lebih besar daripada XC Maka sifat rangkaiannya itu bersifat induktif Nah ingat aja tuh disini kan L L itu kan induktor Berarti kalau L nya lebih gede atau XL nya lebih gede daripada XC Berarti bersifat induktif Nah ingat yang namanya induktif Berarti siapa coba Tegangannya Tuh Tegangannya Mendahului Siapa Mendahului Arus Oke Jadi tegangan duluan baru arus belakangan Coba berarti grafiknya itu Tegangannya itu harus udah punya nilai duluan Dibandingkan dengan si Siapa Si arusnya Tuh lihat Ini cuman satu Ini Kalau ini sefase Artinya bareng-bareng Coba lihat yang ini Ini kan yang tebal itu Menyatakan V Yang tipisnya menyatakan I Tuh pada saat T0 Siapa yang udah punya nilai duluan V Nah berarti V itu duluan Baru arus belakangan Berarti jawaban untuk soal yang ini yang C Ocre Gampang sekali kan Yaudah Om Bajo tambahin Kalau misalkan XC Nah sekarang XC nya nih Yang lebih besar daripada XL Nah berarti rangkaiannya itu bersifat Kapasitif Ocre Oke Kapasitif Tuh C Kapasitif Oke Ini Gampang banget nih Artinya ntar arus justru sekarang Yang Duluan Nah Dibandingkan dengan tegangan Kenapa om arus Gampangnya yang namanya kapasitif Itu kan buat menyimpan Muatan gitu kan ya Betul Kapasitor Artinya buat menyimpan muatan Berarti muatan itu ada hubungannya dengan Arus Berarti kapasitif Berarti arus yang duluan Dibandingkan dengan V Ocre Kalau misalkan XC nya Atau XL nya Nilainya sebenernya XC Nah itulah yang dikatakan Peristiwa Resonansi Oke Nah itulah beberapa Sifat rangkaian dari Serap buah rangkaian seri RLC Oke Ya sudah Untuk soal ini Kita cukupkan dulu ya Karena saya yakin Allah sudah pada paham banget Yuk kita lanjut ke soal berikutnya Bye bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax